Cuaça panas dan gerah dirasakan oleh masyarakat selama sepekan terakhir. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika menjelaskan penyebab cuaca panas yang mendominasi beberapa wilayah di Indonesia. Mengapa akhir-akhir ini cuaca sangat panas? Kondisi iklim pada sejumlah daerah di Indonesia beberapa hari ini terasa berbeda dari biasanya. Huswanto menjelaskan penyebab cuaca panas akhir-akhir ini bukan gelombang panas. Dia menyebut fenomena gelombang panas biasanya terjadi di wilayah lintang menengah tinggi, seperti wilayah Eropa dan Amerika, yang dipicu oleh kondisi dinamika atmosfer di lintang menengah. Sedangkan yang terjadi di wilayah Indonesia adalah fenomena kondisi suhu panas atau terik dalam variabilitas harian. Menurut World Meteorological Organization atau WMO, Gelombang panas merupakan fenomena kondisi udara panas yang terjadi berkepanjangan selama 5 hari atau lebih secara berturut-turut di mana suhu maksimum harian lebih tinggi, dari suhu maksimum rata-rata hingga 5 derajat Celsius atau lebih. Adapun, panas terik yang belakangan terjadi di Indonesia adalah fenomena kondisi suhu panas atau terik dalam skala variabilitas harian. Meski demikian, PMKG memperingatkan bahwa kondisi suhu panas terik ini pada siang hari masih harus diwaspadai hingga pertengahan Mei mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!